Pemirsa akibat hujan deras di Jakarta pada Jumat sore mengakibatkan aliran Kali Mampang yang tidak jauh dari perbukiman warga meluap. Sedikitnya 2 RT di perbukiman Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat malam masih terendam banjir setinggi 70 cm. Sementara di kawasan elit, Dharma Wangsa juga terendam banjir usai di kuyur hujan deras. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan membuat sejumlah titik permukiman warga di Jakarta Selatan terendam banjir. Salah satunya permukiman warga Pondok Karya, Mampang, yang hingga Jumat malam masih terendam banjir setinggi 70 cm. Banjir disebabkan meluapnya aliran Kali Mampang yang tak mampu menampung debit air hingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Sementara di Jalan Dharma Wangsa ke Bayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat sore terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir terjadi akibat aliran Kali Dharma Wangsa tak lagi mampu menampung curah hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Selain karena curah hujan dan aliran Kali tak mampu menampung air, buruknya sistem drenase di sekitar lokasi juga menjadi penyebab banjir kali ini. Tidak hanya di Dharma Wangsa, banjir juga terjadi di ruas Jalan Fatmawati Raya ke Bayoran Baru, Jakarta Selatan dengan ketinggian air setinggi 50 cm. Genangan terjadi akibat hujan deras dan saluran air yang tak mampu menampung debit air. Sejumlah pengendara motor yang dekat berakhir mogok, sementara pengendara motor lain memilih berjalan di atas trotoar untuk menghindari mogok. Kenapa penyebab banjir, Bang? Penyebab banjir karena saluran airnya kurang gede. Kurang gede? Karena penampung apa nggak nampung air sebanyak ini. Tadi hujan nggak, Bang? Hujan. Gede, Bang? Lumayan, dia nggak terlalu gede, cuma lumayan. Ini ketinggian air di jalannya berapa, Bang? 50 cm kurang lebih. 50 cm, ya? Selain membuat kendaraan mogok, banjir kali ini juga membuat arus lalu lintas menjadi sembrawut.